hai 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 akhirnya sampai juga saya ke bukit sahabat Alhamdulillah luar biasa ini pemandangannya dimana dukunnya kameramen kita cari ya jadi sahabat di atas bukit ini ada yang namanya dukun sakti yang memang saya sudah mencari berhari-hari keberadaan dukun ini kita langsung temuin aja kameramen ya Ayo kita lanjut perjalanan aja sahabat bisa lihat pemandangan di sana ya setelah bachalabin apa itu jalan-jalan dukun ya beneran ha sebab kok dia lagi kayak memandang sesuatu itu wah bener ini jadi tangannya ada Chris sahabat bisa lihat ya di tangannya ada Chris Assalamualaikum Assalamualaikum permisi apakah anda bisa mendengar suara saya saya Mohamad Nasihin saya tujuan datang ke sini ingin menemui dukun sakti yang ada di bukit ini saya sendiri siapa dukun itu anda sendiri siapa nama anda oh oh anda kiboyo kiboyo itu memang sudah terkenal disini saya juga sudah mendengar dari cerita warga-warga sini jadi anda sebenarnya kebetulan berarti saya datang ke sini langsung bertemu dengan anda saya datang ke sini hanya silaturahmi saja memang nggak boleh saya silaturahmi datang ke sini boleh saya datang ke tempat ini saya mendapat informasi katanya ada dukun sakti yang keilmunya sangat luar biasa tapi kalau saya hanya mendengar cerita saja itu buat saya bikin penasaran kalau saya boleh tahu anda dikenal sakti dalam bidang apa apakah memang anda punya ilmu kesaktian memang ada ilmu kesaktian ataukah memang anda yang suka dukun-dukun yang suka menyantet target langsung mati ada gantung pasien saya tujuan saya mau mau apa oh ilmu kebal nyantet melet guna-guna ada semua jadi anda ini dukun santet juga ya ya dukun kebal juga dukun pelet juga ada semua tujuan kamu mau apa mau guna-guna cewek apa menyantet orang apa mau saya sebenarnya tidak perlu menjelaskan kepada anda ya saya tidak perlu menjelaskan tujuan saya datang ke sini pastinya anda sudah tahu saya pasti tahu saya mau dari omongan kamu dari mulut kamu ucapin apa tujuan kamu mendatangi saya sini tujuan saya tidak lain saya udah tahu kamu mau datang ke rumah saya maka saya pergi sini iya belum tahu saya bisa hilang kok anda bisa tahu saya tadi datangi rumah anda udah tahu makanya saya tahu dari mana anda batin batin saya udah ada semua itu semua orang mau datang ke rumah rumah saya udah tahu jadi anda sudah tahu tadi saya sempat mendatangi rumah anda dan saya cari anda tidak ada saya udah tahu Iya saya tadi memang datangi rumah anda terus ada orang yang beritahu saya kiboyo nya tidak ada di dalam rumah tapi dia ada di atas bukit dan kebetulan saya naiki bukit ini dan ternyata Anda ada di sini saya sebenarnya datang ke sini saya hanya ingin silaturahmi saja tetapi ada lain halnya yang kamu udah buruk saya tidak ada niat buruk ke anda justru saya datang menemui anda ini ya bukan nyuruh tobat ya saya ingin anda ini berhenti dari dunia keperdukunan yang sesat ini ya kalau tobat itu urusan anda ya anda mau tobat itu urusan anda tapi saya datang ke sini saya ingin menghentikan ilmu hitam yang saat ini anda gunakan untuk menyakiti masyarakat semua orang datang ini nantang saya nggak ada yang namanya saya kalah kasih bohong pada pulang pada nyawa semua nama doang jadi sudah ada beberapa orang spiritual yang mendatangi anda menantang ilmu anda iya mereka semua pada mati pada mati kalau memang itu menurut anda pada mati saya tidak takut kalau memang anda sakti memang anda hebat saya bukan mau aja anda ribut tapi saya hanya ingin anda berhenti tapi kalau anda tidak mau berhenti juga masih terus mau menyantet orang mau tidak mau saya akan melayani anda tidak ada orang yang minta bunuh orang ya sudah kalau begitu saya minta anda berhenti jangan menyantet orang lagi ya sudah kalau menurut anda memang saya menantang ya sudah mau anda apa sama saya mau nyantet saya silahkan kalau anda mau melakukan santet ke diri saya silahkan santet saya kalau memang anda bisa anda mau dorong saya ke jurang sana kalau anda bisa silahkan mungkin saya tahu lah orang kalau anda duel di atas bukit lawan anda pasti anda jatuhkan ke jurang iya kan pasti kalau udah nggak ada nyawa lagi buang sekali sekarang kalau memang anda punya ilmu santet yang sangat tinggi coba santet saya duduk ya sudah itu apa harus saya duduk coba santet saya hati-hati-hati kamar amin dukun seperti ini kalau tidak dihentikan akan makin parah ini hati-hati-hati kamar amin ya tetap waspada hati-hati-hati 참 se Mich落 ayo terus santet saya kalau bisa selamat menikmati ayo serangan anda mana? coba masukin ke dalam tubuh saya berguru mana kamu? anda gak perlu tau saya berguru dimana selamat menikmati tetap bersikir hati-hati dari tadi santetnya saya buang ini Allahumma sulli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad awesome assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan Madu Rukiah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089 Terima kasih Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana yang katanya Dukun Sakti, Kiboyo Sakti Mana? Kita di atas jurang ini Yang kalah masuk jurang Berani gak anda? Hah? Bagaimana? 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 Oke Ayo Bangun lagi Bangun lagi Ini keris kamu ini Usaha kamu ini Ini yang sering buat menyantet Mau saya santet balik Setuju enggak Mau saya santet Cuma untuk para sahabat-sahabat ini Dukun semacam ini Melawan saya lagi kamu Nih kalau mau nyantet saya silahkan Anda masih belum puas Agar dalam aja Sampai jumpa Sampai jumpa Mau tobat enggak kamu? Mau berhenti? Ampun Kamu saya masukin jurang? Ampun Ampun Berdiri Mau saya masukin jurang ini kamu? Masih masukin jurang kamu? Ampun Nih sahabat bisa lihat ya Ini selangkah lagi ini dukun Masuk ke dalam jurang ini Mau berhenti enggak kamu? Hah? Iya Kamu berhenti saya dorong ke jurang kamu? Mau? Iya Mau Apa dorong aja nih sahabat? Setuju enggak? Ini saya serang sekali aja kamu udah Jatuh ini ke jurang Kameramen kelihatan jurangnya ya? Iya Ini sekali aja nih sahabat Mau saya masukin jurang? Jangan Jangan Sekali serang aja nih sahabat Masuk mental dia Masuk dalam jurang Berhenti enggak? Hah? Ya tak berhenti Kalau untuk urusan tobat Saya tidak memaksa Anda Tapi kalau untuk urusan Anda berhenti dari Penyantet Saya akan hentikan Anda secara paksa Walaupun Anda tidak mau Saya akan paksa Anda Aduh Aduh Bukan macam-macam Anda ya Kalau dukun santet sudah ketemu saya Jangan harap bisa lolos Termasuk Anda Mau saya jepurin jurang? Jangan Saya masukin jurang mau? Jangan 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 Kalau Anda mati Sudah takdir berarti Jangan Orang yang Anda santet gimana? Nasibnya Kalau sampai mati Anda mikir enggak? Hmm? Itu tuh Orang Ya saya tahu Anda disuruh orang Tapi kan Anda dibayar Tapi yang mengerjakan santet itu siapa? Saya tanya Anda kan? Iya Kalau Anda yang mengerjakan berarti Anda yang membunuh Bukan Bukan Yang membunuh Ya Anda lah Siapa lagi yang membunuh? Kalau bukan Anda Siapa? Saya tanya siapa? Ada lagi? Orangnya yang nyuruh Ya itu enggak bisa Anda tetap dapat dosa juga Kalau saya disuruh orang Ya Dimintai tolong orang Untuk menceburkan Anda ke dalam jurang ini Itu salah siapa kira-kira? Apa salah yang nyuruh saya? Apa saya yang mau menjalankan keburukan? Anda Coba Anda berpikir sekarang Ampun-ampun Saya Enggak ada unsur Mengampuni Anda Memaafkan Anda Tertidak itu Saya itu tidak ada unsur ke sana Ya Anda tidak berbuat salah kepada saya Saya hanya ingin Anda berhenti saja Ya baik Saya berhenti Kalau Anda mau minta maaf Anda meminta maaf Sama orang yang Anda santet Kalau Anda mau minta ampun Anda minta ampunan kepada Allah Bukan kepada saya Ini saya cemburin aja ke dalam jurang ya Anda sekarang Minta-minta maaf Anda Gimana kamar men? Untuk sahabat-sahabat Gimana? Kita cabut ilmunya aja ya Nanti kita bawa aja dia Mudah-mudahan dukun-dukun kayak gini Dia mau sadar Nanti kita ajak sahadat Kalau dia mau ngaji Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Saya cabut dulu ilmu Anda ini Bahaya Anda ini Allah 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 Alhamdulillah Anda selama jadi dukun Pernah menipu juga enggak? Saya tanya Enggak pernah menipu Benar? Iya Benar enggak? Enggak pernah Mencabuli orang? Enggak pernah Saya ingin guna-guna nyantet orang Benar menipu orang itu aja Oh jadi Anda hanya sebatas menyantet? Menyantet saja? Iya Oh Benar guna Benar guna Benar guna kebel Benar guna Saya ngerti itu Jadi untuk sahabat-sahabat Alhamdulillah Ini dukun Sudah saya cabut ilmunya Nanti Anda ikut saya ya Baik Anda baca sahadat Mau? Mau Saya tidak mungkin membunuh Anda Sekarang Anda baca sahadat ya Ikuti saya Yuk Ashadu Alla ilaha Alla ilaha Alla ilaha Ha illallah Illallah Ashadu Alla ilaha Illallah Astadu Alla ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Sudah nanti Anda ikut saya Anda Belajar ngaji ya Iya Benar Baik Benar saya ini Iya Ya Yang diulangi lagi Baik Alhamdulillah sahabat Jadi saya minta Anda bertobat Jangan mengulangi lagi ya Alhamdulillah sahabat Dukun ini Sudah saya cabut ilmunya Mudah-mudahan Dia tidak menyantet orang lagi Dan mudah-mudahan Kita doakan Dimanapun orang-orang Yang memiliki Keilmuan sesat Mudah-mudahan Allah berikan hidayah Dan juga Allah berikan inayah Ketika sudah Allah berikan petunjuk Maka Allah berikan dia kekuatan Untuk menjalankan Syariat Islam Ataupun perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Saya mau infokan Untuk para sahabat Hati-hati Di Facebook Banyak sekali penipuan Mengatas Namakan Ustaz Nasihin Jadi kalau sahabat Buka Facebook Sahabat lihat Kalau sudah ada orang Yang menawarkan Uang gaib Menawarkan uang barokah Menawarkan jimat Dan yang lainnya Intinya gini sahabat Kalau ada orang yang minta Transferan Kalau nomor rekeningnya Bukan atas nama Muhammad Nasihin Apapun alasannya Sahabat jangan di transfer Karena itu sudah pasti penipuan Dan juga ada hal penting Untuk para sahabat Bagi sahabat-sahabat Yang sedang sakit Ataupun punya Teman Saudara Di padepokan saya Menyediakan madu rukiyah Yang manfaatnya Untuk pengobatan medis Maupun non medis Dan madu rukiyah Ini juga Madu yang sudah dibacakan Doa Dan manfaatnya juga Jika dikonsumsi Untuk orang yang sehat Ya Untuk orang yang sehat juga Insya Allah Bisa menambah stamina Dan atas izin Allah Segala bentuk hal-hal negatif Tadi Seperti serangan Santet Sihir Guna-guna Pelet Dan yang lainnya Insya Allah Tidak masuk ke badan Bagi sahabat yang rutin Mengkonsumsi madu rukiyah Atas izin Allah Dengan kekuatan doa Hal-hal negatif Itu akan menjauh Dari diri kita Dan juga Di padepokan saya Menyediakan minyak kasturi Sahabat Minyak kasturi ini Manfaatnya Bisa untuk pemagaran Rumah Nanti Tata caranya Nanti diajarkan Setelah sahabat memesan Insya Allah Nanti diajarkan caranya Ada pula Ketika dipakai Untuk ibadah Maka hukumnya sunnah Karena minyak kasturi ini Adalah salah satu Wangi-wangian Yang memang Sangat disukai oleh Rasulullah Dan bareng siapa Memakai minyak kasturi Atau wangi-wangian Ketika mau ibadah Itu Mendapatkan pahalanya Atau dilipat gandakan Pahalanya Ketika Mencintai Ketika sahabat Melakukan Sunnah Nabi Maka artinya Sahabat itu Mencintai Nabi Jadi kalau Mencintai Nabi itu Banyak halnya Salah satunya Adalah Mengikuti Kehidupan beliau Mulai Kegiatan beliau itu Termasuk Apa yang beliau Lakukan Kita ikuti Itu namanya Sunnah Sahabat Dan juga Untuk para sahabat Sahabat Pesan saya Ketika Sahabat Menemukan Adanya Messenger Di Facebook Sahabat Lihat Ya Karena saya tidak pernah Messenger duluan Ataupun Ya istilahnya Kayak menawarkan Menawarkan jimat Dan yang lainnya Saya tidak pernah Sahabat Jadi kalau sahabat di Facebook Sudah ada orang menawarkan Hal-hal negatif Itu sudah pasti Penipuan Sahabat Jadi ciri-ciri penipu itu Sangat mudah Sahabat membuktikan Ketika dia meminta Transferan uang Maka sahabat lihat Kalau nomor rekening Yang bukan atas Nama Muhammad Nasihin Sahabat jangan transfer Karena itu sudah Pasti penipuan Ya Kalau nomor rekening Yang bukan atas Nama Muhammad Nasihin Itu sudah pasti penipuan Rekening resmi saya Atas nama Muhammad Nasihin Sudah tercantum di Youtube saya Jadi sahabat Yang mempesan Maduru Kiah Minyakasturi Tasbeh Maupun Sorban Sahabat bisa langsung Mengunjungi Youtube saya Dilihat ada nomor adminnya Dan bisa langsung Transfer ke rekening Atas nama Muhammad Nasihin Itu saja sahabat Ya Mungkin Live di siang hari ini Saya cukupkan dulu Sekian dari saya Wabilahi Tafiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo kik Pukul saya kik Sudahlah tinggalkan ya Semua ilmu-ilmu hitam Itu gak baik itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua Yang ingin pesan Maduru Kiah Dari padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat bisa langsung Hubungi admin Di nomor 0813 4200 0089 Terima kasih Wabilahi Tafiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih